. . Dua maling terekam CCTV mencuri motor milik pengunjung sebuah minimarket di Jalan Demak, Tembok Dukuh Bubutan Surabaya, pada minggu pagi 25 Desember 2022. Motor yang dicuri itu Honda Beat, Bernopol L6137ZU, milik Maya, 21 tahun, warga Bubutan Surabaya. Insiden pencurian terekam CCTV tersebut terjadi, saat motor Maya itu dipakai sang ibunda bernama Uripah, untuk berbelanja di minimarket kawasan jalan tersebut, sekitar pukul 6.30 waktu setempat. Setibanya di lokasi area parkir minimarket, ibunda Maya sudah memastikan motor telah dikunci setir, sebelum masuk ke dalam minimarket. Beberapa menit setelah membeli bubur untuk keperluan di rumah, Maya melanjutkan, ibundanya kaget melihat motornya sudah tidak lagi ada di lokasi semula. Tidak ada benda berharga lain di dalam bagasi jog yang ikut amblas bersamaan dengan motor tersebut. Namun kerugian akibat insiden pencurian itu diperkirakan sekitar 15 juta rupiah. Maya mengaku, sudah melaporkan insiden pencurian tersebut ke kepolisian setempat, dan berharap para pelaku dapat segera ditangkap. Berdasarkan rekaman CCTV, para pelaku datang ke lokasi area parkir minimarket tersebut berboncengan motor metik warna hitam. Seorang pelaku bertubuh tambun yang dibonceng pelaku lain joki motor saranan aksi, menjadi eksekutor pencurian motor tersebut. Situasi area parkir yang terbilang sepi memudahkan si pelaku eksekutor pencurian tersebut berjalan menuju ke motor sasarannya. Jika dihitung-hitung lama waktu membobol lubang motor tersebut, pelaku ternyata membutuhkan waktu kurang dari 7 detik untuk menjebol lubang kunci motor. Terima kasih telah menonton!